Pemisah berbeda dengan sajian sop biasanya, sebuah kedai di Jember, Jawa Timur menyajikan sop kikil rempah. Menggunakan daging kikil sapi muda, sop kikil rempah ini dinikmati dengan lontong daun dan segarnya es pisang hijau. Inilah sajian sop kikil rempah yang menjadi menu andalan sebuah kedai makanan di kawasan Jalan Terantai, Jember, Jawa Timur. Saat jam istirahat makan siang, di tempat ini selalu ramai dikunjungi para pembeli. Kebanyakan pengunjung yang datang adalah pegawai kantoran. Mereka memilih menikmati menu sop kikil rempah karena konon bisa menghangatkan sekaligus mengembalikan kesegaran tupu. Pemilik warung pengaku, sengaja meramu sop kikil menggunakan kikil sapi muda dengan bumbu kepala dan kapulaga, serta tambahan rempah lainnya untuk memberikan rasa khas. Agar lebih nikmat, sop kikil rempah yang dimasak dalam panci besar kemudian dipanaskan hingga mendidih sebelum disajikan dengan taburan bawang goreng dan kotongan seledri. Sebagai penapingnya, sop kikil rempah disajikan bersama lontong daun dan tambahan perasaan jeruk, kecap, dan sambang. Jangan cocok lagi lidah, diseringkali kesini sih. Gurihnya pas, alhamdulillah cocok dinikmati pas lunjang, bisa menghangatkan badan, enak. Enak sekali. Bu namanya ada pendamping itu apa ibu yang ingin menikmati? Es pesang hijau. Es pesang hijau, gimana rasanya? Segar gak? Segar sekali. Dari asli, benar-benar dari kaki sapi, jadi kita gak ada campuran. Biasanya kan kalau di luar itu pakai urak-urat, kita benar-benar asli, Pak. Alhamdulillah banyak yang berkenan dengan rasanya. Hangatnya sop kikil rempah biasanya disandingkan dengan kesegaran dari es buah dan es pisang hijau. Dan untuk satu porsi sop kikil rempah, pengunjung cukup membayar 30 ribu rupiah saja. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ayu Semaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.